Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Let's exercise sebelum kita mulai Mari kita olahraga terlebih dahulu Silahkan kalian berdiri Kita akan mulai olahraga dengan lagu ataupun video yang sudah pasti kalian dengarkan Sudah tahu Kita bersiap-siap ya nak Yuk siap Siap Ping pong Kita pemarahkan dulu Sampai jumpa Daddy shark Grandma shark Let's go Run away Run away Run away Ya! Safe at last Safe at last Safe at last Halo gimana anak-anak kalian sudah panas ya cukup panas pemanasan kita hari ini Baik anak-anak kalian untuk tetap relax makanya Pak Mista kasih senam-senam Oke my student for today you can see at page 19 ataupun 19 Kita masih membahas tentang compare number ataupun perbandingan nilai Kalian bisa lihat di layar ini ataupun di buku kalian di halaman 19 Which number is greater? 331 or 359? Greater is lebih besar ya Kita lihat angkanya 331 dengan 359 Kita lihat di sini 331 Yang kedua 359 Sudah jelas ya secara gambar 331 dengan 359 Lebih besar yang mana? Yang 300 59 In English 359 Baik kita lihat caranya Nah lihat First we compare the hundreds Yang pertama kita bandingkan nilai ratusannya Kita lihat angkanya 300an Yang pertama angka 3 Yang bawah juga 3 sama ya berarti Both hundreds are the same Keduanya nilai ratusannya sama 3 Next we compare the tens Kemudian kita bandingkan yang nilai puluhannya Nah yang atas 300 Ataupun 3 maaf Yang bawah 5 Yang atas 3 Yang bawah 5 5 tens is greater than 3 tens Lima puluhan lebih besar Greater itu lebih besar ya Greater than Ataupun lebih dari Tiga yang puluhan Kita lihat Ya kan Lima ini lebih besar daripada Angka 3 yang puluhan Nah kalimatnya adalah 359 is more than 331 359 more than itu lebih Lebih dari 331 Lambangnya adalah ini Kalau lebih dari Ingat lambangnya seperti ini Ini lebih dari 359 is more than 331 So So 359 is greater than 331 Jadi 359 greater Greater lebih besar ya Greater than lebih besar daripada 331 Sebaliknya 331 is less than 359 359 Less than Kalau tadi Greater than Lebih besar Kalau less than Itu lebih kecil Ataupun disini bukan lebih kecil Maaf Kurang dari Maaf Ya Is less than 331 Kurang dari 359 Jadi Jadi So 331 is smaller than 359 331 is smaller than 359 Oke 331 Lebih kecil daripada Atau lebih kecil dari 359 Oke You understand You can try at home Kamu bisa coba di rumah Pasti bisa Oke Next Sekarang 8 page 21 Kalian bisa lihat di buku kalian Halaman 21 Masih sama Tentang Which number is Greatest And smallest Nah Ini dari kalimat baru Tadi Greater Dan smaller Sekarang Greatest Atau Great And smallest Greatest Smallest What the meaning Greatest Terbesar Atau paling besar Smallest Is Terkecil Nah Sekarang Bandingannya Ada 3 3 Nomor Atau 3 Angkaian Kita Compare Kita bandingkan Mana yang Greatest Or Smallest Mana yang Leb Terbesar Dan juga yang terkecil Ya Greatest itu Boleh terbesar Atau paling besar Boleh Ataupun Smallest Terkecil Atau paling kecil Mana nih 183 331 532 Mana yang Paling besar Ataupun Mana yang Paling kecil Oke Sama seperti tadi Kita Lihat caranya To order the number First We compare the hundred Untuk mendapatkan Angkanya Yang pertama kali Kita bandingkan Nilai ratusannya Nah Lihat 183 331 532 Then We compare the tens Kemudian Kita bandingkan Yang puluhannya Dan finally We compare the ones Dan yang terakhir Kita bandingkan Nilai Satuannya Ayo Kira-kira Mana nih Yang Paling kecil Ataupun Smallest Dan mana Yang paling besar Ataupun Greatest Ayo Yang mana Kita hitung One Two Three Nah ini Smallest One hundred And 83 Is Smallest And Five hundred And Thirty Two Is Great Great Paling besar Ataupun terbesar Smallest Paling Kecil Atau Terkecil Jadi disini Karena kita belajarnya Matematika Bahasa Inggris Jadi Lebih banyak Penggunaannya Dalam Bahasa Inggris Ya Kita lihat Dalam kalimat One hundred And Eighty Three Is This Is The Smallest Number 183 Adalah Nilai Terkecil Ataupun Angka Paling Kecil Smallest And Five Hundred And Thirty Two Is The Great Great Yeah Great Number Lima Ratus Tiga Puluh Adalah Angka Paling Besar Ataupun Terbesar Greatest Number Oke My Student Sampai Sini Bisa Paham Ya Jadi Memang Kalian Harus Memahami Kalimat Bahasa Inggris Walaupun Secara Pelajaran Matematika Indonesia Insya Kalian Sudah Bisa Cuma Disini Jadi Plus Poin Nilai Tambah Kalian Selain Belajar Matematika Juga Bahasa Inggris Oke Bisa Kalian Belajar Lagi Di rumah Nanti Dengan Ayah Bunda Di rumah Matematika Ini Tidak Terlalu Terburu-buru Yang penting Pahami Konsepnya Insya Allah Kalian Pasti Bisa You Can Do it At Your Home With Your Parents Oke You Understand Thank you Very Much Thank you For Your Attention Terima Kasih Atas Perhatian Jangan Lupa Tetap Semangat Jaga Kesehatan Dan Juga Tetap Di rumah Mudah Kita Dalam Keadaan Sehat Walafiat Amin Ya Rabbal Alamin Nah Nanti Kalian Boleh kerjakan Di Buku Kalian Halaman 20 Dan 23 Kalian Isi Kalau Belum Paham Boleh Bertanya Terima Kasih Sekali Lagi Anos Kalian Semoga Hari Ini Kita Tetap Jauh Lebih Baik Dan Tetap Semangat Demikian Dari Pamita Mohon Maaf Mari Kita Tutup Say Hamdallah Together Alhamdulillah Irrohbilalamin And Say Goodbye Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Amin Amin ami Famdallah Amin Тori